Ada nenek-nenek yang hidup sendiri di rumahnya Terus tiba-tiba ada paket yang dateng tuh Dan ternyata itu adalah paket dari anaknya yang tidak bisa pulang Pas dibuka ternyata isinya itu robot untuk membantu si nenek guys Setiap sore si nenek selalu duduk di teras sambil menunggu anaknya Kali ini ditemenin sama si robot guys Si robot selalu jagain si nenek Malamnya si robot seneng banget lihat sirkus di TV Keesokan harinya pas lagi sarapan bareng Ternyata baterai robot habis dan kemudian mati Beruntung si nenek langsung kasih baterai ke robot yang baru tuh Setiap hari mereka selalu berdua layaknya anak dan ibu Dan karena usianya yang sudah tua si nenek pun sering sakit-sakitan Dan akhirnya lanjut part 2 guys Part 2 guys nenek yang hidup bersama robot penjaga Hari itu si robot udah gak sabar pengen nonton sirkus Dan ternyata nenek udah beliin tiketnya dong Waktu si robot kembali setelah mengambil topi Si nenek ternyata sudah tidak sadarkan diri Si robot berpikir kalau nenek itu kehabisan baterai Dan akhirnya dia mengambil baterai dan dimasukkan ke saku sang nenek Si robot pun bangunin si nenek tapi tetap kebangun-bangun guys Sampai-sampai si robot udah masukin banyak baterai ke saku sang nenek Dan ternyata si nenek sudah meninggal dan si robot pun sedih banget tuh Setelah itu si robot akhirnya hidup sendiri Dan ketika memegang topi si nenek Baterai si robot pun habis Dan ketika robot hidup kembali Dia jadi senang tuh karena bisa lihat si nenek lagi Meskipun sekarang mereka berdua sudah menjadi arwah Tapi mereka tetap senang dan akhirnya mereka menonton sirkus dengan bahagia Orang ini mau dibunuh sama kucingnya sendiri Jadi guys orang ini mempunyai kucing peliharaan Dan hari itu dia lagi sibuk kerja tuh Tiba-tiba si kucing lewat dan nginjekin keyboard komputernya Dan ternyata dia mengetik mau membunuh orang ini Dan ketika orang ini mau mengambil koran Ternyata kucing sudah ada di depannya tuh Dengan tetapan yang menyeramkan Orang ini jadi panik dan pas lihat kotak makan kucing Ternyata itu kosong guys Pantas aja dari tadi kucing itu selalu gangguin orang ini Akhirnya orang ini kasih dia makan dan jadi diem deh tuh kucingnya Jadi buat kalian yang punya kucing jangan lupa dikasih makan ya Atau kalian akan dibunuh sama kucing kalian Ada seorang wanita yang operasi wajahnya tuh Setelah operasi dia jadi senang banget karena hasilnya memuaskan guys Dan ternyata dokter itu menggunakan kulit manusia yang dipindahkan ke wanita tersebut Apalagi manusia ini dikuliti hidup-hidup tuh Tanpa sepengetahuannya si wanita ini masih sangat senang dengan hasil operasinya Dan ketika lihat di TV ternyata dokter itu sudah ditangkap dan si korban pun masih selamat tuh Wanita ini jadi panik karena si korban itu natap dia dari TV Dan ketika wanita ini tidur tiba-tiba dia terbangun Dan ternyata di depannya sudah ada korban si dokter itu guys Wanita ini mencoba untuk kabur tapi percuma Dan dia pun langsung ditangkap dan mau dikulit itu Si manusia korban pun akhirnya berhasil kembali mengambil kulitnya Dan si wanita ini kepalanya diganti dengan kepala tikus kayak gini Ngeri ya guys Jadi guys ada seekor kucing yang lagi lewat di pinggir danau Terus dia melihat ada orang yang sedang memancing dan dia samperin tuh Ternyata dia mau menyelamatkan ikan yang kena pancing itu Biasanya kucing itu suka makan ikan tapi kucing ini beda guys Dia rela mati tenggelam demi menyelamatkan ikan tersebut guys Terima kasih telah menonton!